Intro Kita tidak akan pernah mendapatkan apapun Melainkan sesuai dengan apa yang kita lakukan Hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Quran Surat An-Najm ayat ke-39 Dan tidak ada yang didapatkan oleh manusia Melainkan sesuai dengan apa yang dilakukan Jika kita berbuat baik Maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri Jika kita berbuat buruk Maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri Ini maksudnya Maka jika ada musibah yang buruk yang menipa kita Berarti itu ada kesalahan pada perbuatan kita Bukan dari Allah Karena Allah tidak pernah zolim kepada hambanya Kalau begitu apa bedanya kodo dan kodar Kalau takdir Allah tetapkan baik, buruk, apapun yang menimpa kita Itu adalah ketetapan yang tidak bisa berubah sampai hari kiamat Adapun kodo adalah keputusan yang Allah buat ketika makhluk menjalani takdir Maka apapun yang menimpa kita Hari ini, saat ini, dewasa ini Itu adalah buah dari pilihan kita Kenapa demikian? Karena manusia memiliki tiga posisi Dan posisi yang penting diantaranya adalah Posisi mukhayyar Allah memberikan kepada kita hak pilih Untuk memilih apapun dalam kehidupan kita Memilih berbuat baik, silakan Memilih berbuat buruk, silakan Hatta memilih siapa Tuhan kita Allah berikan kebebasan Namun Allah berikan ketetapan bahwa setiap pilihan kita Ada konsekuensi perhitungan dan balasan Ketika kita memilih kebaikan, maka balasannya pun baik Bukankah Allah telah menyatakan ini dalam surat Ar-Rahman Tidak ada balasan bagi kebaikan Melainkan kebaikan lagi Dan jika ada manusia yang memilih keburukan Maka balasannya pun buruk Terkait dengan hal ini Perambuhnya Ada satu hadis Sebagai bahasan terakhir Saya ingin membacakan satu hadis Ijinkan saya membacakan satu hadis Rasulullah SAW Terkait dengan apa yang kita alami hari ini Rasulullah SAW Pernah menyampaikan sebuah hadis Yang direwetkan oleh sahabat Abdullah bin Amar Terkait dengan Apa yang menimpa kita Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Yang saya dapatkan di dalam kitab Anihaya fil fitan wal malahim Dari Abdullah bin Amar Dia berkata Artinya Rasulullah bisa jadi bersabda Ketika sudah berada di Madinah Dan ini dihususkan pada mereka Yang hijrah ke Madinah Dari Mekah Ada lima musibah Ada lima petaka Yang kalian pasti ditimpa oleh lima musibah ini Dan aku berlindung kepada Allah Semoga kalian tidak tertimpa oleh lima musibah ini Yang pertama Tidaklah Satu kaum melakukan perbuatan zina Sehingga mereka bangga dan terang-terangan mereka melakukan zina Melainkan Allah akan menimpakan penyakit ta'un kepada mereka Ta'un bahasa Arab Bahasa Indonesia adalah penyakit yang disebabkan karena virus Atau karena bakteri Jadi ketika satu kaum mereka melakukan zina Bangga melakukannya Tidak merasa dosa dengan perbuatan kerja ini Maka Allah akan menimpakan kepada mereka Pandemi virus Yang Rasulullah sebutkan dengan nama Ta'un Yang efek dari ketika wabah ini menimpa manusia Allah timpakan musibah berikutnya secara berkaitan Dan Allah akan timpakan kepada mereka Kelaparan Yang belum pernah terjadi Pada kaum sebelumnya Kelaparan zaman dulu umumnya terjadi Karena memang tidak ada pangan Tidak ada makanan Tidak ada logistik Tapi karena pandemi ini Orang kelaparan bukan karena itu tidak ada Tapi makanan ada Makanan berlimpah Tapi tidak bisa kita rahi dengan cara seperti biasa Tidak bisa tersalurkan Karena terjangkitnya pandemi ini Sehingga banyak orang kelaparan Di tengah surpus pangan yang terjadi di satu negara Ini akibat ulah kita Ulah satu kaum Yang bangga berbuat keji Berbuat maksiat Berbuat zina Dan mereka tidak Bertobat kepada Allah Yang kedua Rasulullah sasab mengatakan Dan tidaklah kaum itu Mengurangi timbangan dan takaran Melainkan Allah akan menimpahkan Kelaparan kepada mereka Dan Allah akan menimpahkan kepada mereka Paca klik yang luar biasa Dan yang ketiga Mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang buruk Zulim kejam kepada mereka Tidak memenuhi hak mereka Dan tidak memenuhi kewajiban mereka Itu yang ketiga Kemudian yang keempat Dan tidaklah kaum itu menahan Kewajiban zakat Atas harta yang telah mereka miliki Sesuai dengan nasab dan haul Melainkan Allah Akan menahan hujan dari langit Andaikan manusia tidak memenuhi kewajiban mereka Mengeluarkan zakat atas harta yang telah cukup Sesuai dengan syarat Maka Allah akan menahan hujan dari langit Maka mereka tidak akan pernah diberikan hujan Artinya apa? Mereka yang menghalangi diri Dari menunaikan zakat wajibnya Itu lebih hina dari binatang Yang keempat Rasulullah SAW menyatakan Dan jika mereka menentang apa yang Allah tetapkan Atau menyalahi janji mereka kepada Allah Dan sumpah mereka kepada Rasulullah SAW Melainkan Allah akan mendatangkan musuh Yang datang dari luar negara mereka Maka musuh itu merampas apa yang mereka miliki Musuh itu merampas harta kekayaan mereka Bahkan musuh itu mengeksploitasi kekayaan alam mereka Dan yang terpenting Musuh itu mengambil kemerdekaan mereka Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa Ini terjadi ketika manusia atau satu kaum tadi Menyalahi janji mereka kepada Allah dan Rasulnya Dan yang kelima Yang terakhir Rasulullah SAW mengatakan Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka Tidak berhukum dengan kitab Allah Dan tidak memilih apa yang Allah turunkan atas mereka Melainkan Allah akan menciptakan kekacauan di kampung mereka Allah akan menimpakan kekacauan di negeri-negeri mereka Hadirin cedang jumbat rahimah kubullah Kembali kepada keyakinan kita tentang kodo dan koda Jadi apapun yang menimpa kita Jika itu kebaikan Itu datang dari Allah Karena Allah tidak pernah berbuat buruk Tidak pernah memutuskan keburukan Allah selalu menginginkan kebaikan bagi kita Tapi kita yang memilih keburukan itu terjadi pada diri kita Yang kedua Apapun keburukan yang terjadi Itu adalah karena perbuatan kita sendiri Karena kesalahan diri kita Maka saatnya kita bermuhasabah Istighfar kepada Allah atas perbuatan dosa kita Atas kelalaian kita dan perbuatan dosa kita Bertobat kepada Allah Tentu masih ada pintu tobat Selama kita belum sekaratul maut Dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah Kiranya Allah memberikan bimbingan kepada kita Melalui para ulama kita Melalui para habaib kita Agar Allah membimbing kita melangkah ke jalan yang Allah ridhoi Terima kasih telah menonton!